PENANGANAN BANJIR PENANGANAN BANJIR sejak tahun 2015 membuat warga desa Bumi Aji jenuh dan capek sehingga mendatangi gedung DPRD Kota Batu untuk berdemonstrasi menyampaikan keluhan terkait banjir di Kaliparon yang sering terjadi. Aksi demonstrasi damai ini diikuti kurang lebih 200 warga masyarakat yang berangkat dari kantor desa Bumi Aji Kota Batu. Sebelum berangkat ke gedung DPRD Kota Batu, Kepala Desa Bumi Aji, Edi Suyanto, berpesan kepada warganya agar berlangsung damai dan tidak anarkis. Dalam aksi demonstrasi damai ini, warga akan meminta sekaligus menuntut solusi atas banjir Kaliparon yang kerap terjadi ketika musim penghujan datang, yang selalu menghantui warga sehingga mereka tidak bisa tidur malam ketika hujan deras turun. Para peserta aksi demonstrasi ini berangkat ke gedung DPRD sekitar pukul 8 lebih dengan menggunakan kendaraan roda 4, jeep wisata, dan puluhan sepeda motor. Untuk menyampaikan keluhannya ini, warga juga membawa puluhan banner. Kepala Desa Bumi Aji, Edi Suyanto, menjelaskan, aksi ini dilakukan karena warga Desa Bumi Aji, khususnya dusun beru, sudah jenuh dan tidak nyaman, selalu khawatir ketika penghujan, akan selalu dilanda banjir. Dan bahkan banjir bandang terjadi pada tahun 2021 yang mengakibatkan beberapa korban jiwa meninggal. Dalam orasinya di depan gedung DPRD Kota Batu, Kepala Desa Bumi Aji menegaskan, sebenarnya sudah tidak layak aksi seperti ini terjadi di Kota Batu, namun jika tidak dilakukan, maka warga khawatir akan terus dilanda banjir pada musim penghujan. Warga berharap dengan mendatangi gedung DPRD Kota Batu, ada titik temu dan solusi untuk menangani masalah banjir, sehingga ke depan warga Desa Bumi Aji tidak lagi dilanda banjir tahunan, akibat meluapnya kaliparon setiap musim penghujan. Aksi gerakan, kami melakukan aksi damai, mendorong pemerintah Kota Batu untuk penyelesaian masalah banjir yang ada di dunia. Kalau upaya sudah, tapi namanya banjir kan nggak bisa, penyesalan itu langsung sekali kan nggak bisa, harus berkelanjutan. Karena kami ingin penyesalan itu nanti dari itu sampai hilir. Karena air yang menganir ini, ini sudah tidak memiliki air, tapi sudah kelumpuh, potongan pohon, sampah, sungai itu menuap. Dan juga untuk pembagi air, ini memang perlu adanya inovasi pembangunan. Kalau untuk peralatan hutan itu kami nggak, nggak alergi. Tapi kami cuma bisa mendorong kepada pemerintah tentang regulasi dan aturan yang mana menggunakan lahan hutan, hanya hutan untuk hutan lindung penyerapan, kalau berlari fungsi, ini ya, tolong masih ada tegahan-tegahan lah. Kasihan nanti kami ada di bawah. Yang kami inginkan, bahwa di tahun 2024 ini, nanti ada inovasi pembangunan pembagi air di sana. Sehingga sudah tidak mengkatakan banjir. Ini banjir mulai tahun 2015. Ya mereka sudah capek, Sudah menimbulkan warga masyarakat busun benukusnya dan banaran redok ini, mereka sudah nggak nyaman lagi. Iwan Ikmawan melaporkan.